7. Berangkat ke sekolah yang islami, mencium tangan orang tua, jika Rasulullah datang ke tempat Fatimah, maka ia berdiri, memegang tangan Nabi dan menciumnya, dan ditutupkan di tempatnya, hadis riwayat Abu Daud Mengucapkan salam, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah SWT adalah mereka yang memulai salam, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Mengucapkan salam pada mulanya merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan ketika seseorang bertemu dengan orang lain 8. Pakaian bersih, islam meletakkan kesucian kebersihan dalam posisi yang hinggi, sehingga tidak akan diterima ibadah sholat seseorang sebelum pakaian badan dan tempat sholatnya dalam kondisi bersih 9. Pakai minyak wangi, pria, memakai minyak wangi bagi laki-laki hukumnya sunnah, Nabi SAW bersabda, aku dikaruniai rasa cinta dari dunia kalian, wanita dan wangi-wangian dan dijadikan sholat sebagai penyejuk mataku Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3879 dan Ahmad nomor 11845 Memakai pecih, meskipun pecih bukan salah satu kewajiban, tetapi pecih menjadi salah satu ciri-ciri seorang muslim, sebab kebanyakan orang muslim memakai pecih untuk melaksanakan sholat Nabi SAW suka mendaulukan yang kanan dalam setep perbuatannya selama beliau mampu, seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan dan memakai sandal Hadis riwayat Bukhari nomor 486 dan muslim nomor 268 Baca doa Siapa yang membaca doa berikut ini, jika keluar dari rumahnya, akan dikatakan kepadanya Kamu akan dicukupkan, dijaga dan diberi petunjuk dan syaitan pun akan menyingkir darinya Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i Ad-Jirmidhi Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!